Intro Assalamualaikum, haloha Ketemu lagi sama aku, Henny Dogg Wow, cuaca di Batam kali ini bener-bener panas sekali Dan sampai suhu 31 derajat celcius Oh my god, kalian tengok disini Jalanan trik kali Nah, mumpung lagi panas-panas kini Kita bikin yang spesial Nah, ini dia nih, pisang lilin Ya, jadi pisang lilin ini sebenernya aku udah beli dari beberapa hari yang lalu Terus aku kelupaan ngolahnya Karena mau bikin pisang crispy gitu Ya, akhirnya udah sampe kulitnya berubah jadi hitam-hitam kayak gini Cuman aku bingung mau diapakan lagi Jadi udahlah kita bikin aja es kuku Oke, jadi disini aku pake tusukan sate kayak gini ya Nanti kita tusuk-tusuk si pisangnya Terus aku pake plastik OPP kayak gini Supaya si pisangnya gak lengket satu sama lain Oke, sekarang aku mau keluarin dulu si pisangnya Mau kupas satu persatu Karena ini udah terlalu kematangan Jadi aku sepertinya kayak harus hati-hati Karena si kulitnya itu udah sangat lengket kali ya di pisang Oke, jadi caranya ini tinggal kita tusuk aja ke dalam seperti ini Tuh, gampang sekali Tuh, kayak gini ya Dan kita lakukan semuanya sampai selesai Nah, karena ini mau kita freezer Mau kita bekukan Supaya gak lengket satu sama lain si pisangnya Jadi aku masukin ke dalam plastik OPP seperti ini Tuh, kayak gini Kita pisahkan ya Kita jarakin jauh-jauh Satu bukus ini aku isi jadi dua Selanjutnya juga seperti itu ya Oke, lanjut ini mau kita masukkan ke kulkas Ke bagian freezer supaya beku Nah, sekarang aku bikin cairan coklatnya Sebelumnya aku didihkan air dulu Untuk ngetim ya Nge-aubin meri si coklat batangannya Untuk takarannya nanti aku masukkan ke dalam deskripsi box Nah, ini sekarang aku mau masukkan minyak goreng Ini kita aduk sampai si coklat batangan ini mencair Nah, ketika DCC atau coklatnya udah mencair kayak gini Aku langsung masukkan gula halus Coklat bubuk Dan kita aduk-aduk kembali Untuk coklat bubuk itu opsional ya Boleh kan pakai, boleh juga enggak Jadi penggunaan gula halus disini Supaya rasa si coklatnya itu terasa manis Karena DCC itu kan rasanya pahit ya Aku rasa lebih enak pakai gula halus Oke, setelah udah cair Sekarang aku tuang ke dalam gelas Supaya nanti pada saat kita mau celupin si pisang Itu lebih mudah Nah, seperti ini Jadi lebih enakan pakai gelas panjang gitu Oh iya, buat kalian yang mau coklatnya lebih cairan Boleh ditambahin lagi si minyak Kalau aku mau agak lebih tebal si coklatnya Oke, setelah udah semalaman kita masukin ke dalam kulkas Hasil pisangnya tuh seperti ini Ini sebenarnya udah terlalu kematangan si pisang Jadi kayak enggak terlalu beku gitu Tapi itu oke, enggak apa-apa Lanjut disini udah ada cairan coklatnya Yang untuk kita celupin ya Tuh, seperti ini Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah Oh iya, aku mau nunjukin nih Aku mau taburin nanti pakai sprinkle kayak gini Jadi biar lebih cakep gitu Dan aku mau pakai topping si kacang cincang Yang aku masukin ke dalam coklat Pokoknya rasanya enak deh Oke, kita lakukan yang pertama ya Ini aku keluarin dulu Satu biji Nah, karena udah kematangan tuh Kalian tengok disini Warnanya jadi coklat-coklat Oh my god Oke, kita celupin aja ke dalam gini Karena ini aku bikinnya agak tebelan ya Enggak terlalu banyak minyak Jadi ini sebentar aja bakal lengket si coklatnya Dan ini harus buru-buru kita taburin si sprinkle Supaya dia enggak cepat beku Kalau udah beku nanti si sprinklenya enggak akan lengket lagi Di coklat-coklat ini Nah, seperti ini Jadi kreasikan kalian masing-masing aja ya Mau ditaburin, mau dikasih sedikit Atau banyak juga boleh Atau nanti setelah udah kering yang bagian atas Kalian puter lagi Itu ditaburin lagi si sprinklenya Cakep deh rasanya Pokoknya juga enak Nah, setelah dirasa udah cukup Sprinklenya Letakkan di wadah Oke lanjut ini aku mau bikin Yang ada toppingan kacang cincang panggangnya Seperti ini Jadi ini kita aduk-aduk dulu Supaya si kacangnya itu masuk ke dalam coklat Ini sumpah ini bener-bener kayak es krim Wos yang kalian sering makan deh Pokoknya Nah, kita culupin kayak gini Nanti begitu kita angkat Si kacangnya itu bakalan nempel di coklat Dan coklatnya juga akan nempel di pisang Wow Karena aku nuanginnya banyak si kacangnya Jadi Banyak kali dia Hmm, besar dia pokoknya Oke, udah selesai Tuh, lihat-lihat-lihat Hmm, kayak es krim Wos kan Yang pake kacang Hmm, biar lebih enak lagi Kita masukkan ke dalam freezer Dan tadaa Ini dia Es kulkul ala Henny Doe Wow, bener-bener menggoda Hmm, hmm, hmm Nah, ini yang pake sprinkle tadi Tuh, lengket kan sprinklenya Aku karena gak terlalu banyak kali pake si minyak Jadi si coklatnya itu bener-bener tebel Kalau ini yang pake kacang tadi Gila, seperti magnum ya Oh ya, untuk ini juga bisa kalian pake kacang almond, kenari Atau pake kacang tanah kayak aku juga boleh Karena rasanya emang lebih enak Kacang kenari ataupun almond Nah, sekarang kamu cobain dulu Yang pake sprinkle ini ya Bismillah Hmm, 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 hmm Hmm, jadi bisa ditengok disini Coklatnya tuh bener-bener aku bikin tebel Hmm, 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 hmm Hmm, bikinnya gampang kan Kalian juga bisa buat di rumah Buat cemilan di rumah Apalagi panas-panas kayak gini Sub indo by broth3rmax